Terbiasa hidup didampingi sang ibu membuat Gracia Indri tak bisa lepas dari sosok sang ibu, Nevo Setia Ningrum. Bahkan meski kini dirinya telah menikah dengan David Noah, nyatanya hingga kini sang ibuna masih sering menemaninya saat harus pergi ke lokasi syuting. Karena hal itu juga wanita yang akrab di sapa Indri ini enggan mencari orang lain untuk dijadikannya sebagai manajer pribadi untuk menggantikan posisi ibunya. Dan saya tidak berusaha mencari orang lain ketika ibu gak bisa ikut, jadi yaudah jalan sendiri aja, bukannya gak nyaman juga sama orang lain. Lagi demen aja, lagi menikmati, karena gini menurut saya pada saat saya nyetir sendiri, pada saat ini saya bisa memanage diri saya sendiri bahwa oke gue harus nyampe lokasi jam segini. Berarti gue jam segini udah harus berangkat, Jakarta macet, lu gak ada alasan Jakarta macet, terus lu datengnya telat. Jadi kalau misalnya gue jam 1 udah harus nyampe sini, gue jam 11 udah harus siap nih setengah 12, gue itu. Jadi itu melatih, sebenarnya melatih. Melatih, memanage sendiri-sendiri aja sebenarnya. Dibilang mau pake sopir, ya maulah siapa yang gak mau cuma duduk di belakang. Tapi saya tuh orang yang geregetan pada saat misalnya menggunakan jasa driver. Duh pak, ke kiri pak, ke kanan pak, gitu. Jadi, aja tersendiri aja lah, gitu. Selain melatih diri sendiri dengan segala keperluan yang dibutuhkan, kebiasaan tertentu rupanya menjadi faktor utama yang membuat Indri tidak ingin dimanajeri oleh orang lain. Menurutnya, dengan menjadikan sang mama sebagai manajer pribadinya, hal itu juga turut membantu sang mama untuk mengusir kesepianya. Bukan nyuruh-nyuruh sih, ibu tahu porsi saya, apa yang harus saya, saya harus tampil seperti apa, beliau tahu, gitu. That's why ibu merasa, kamu butuh saya nih untuk hal seperti itu, gitu. Karena mengajari orang baru, ini saya butuhnya begini, ini yang ada capek sendiri, gitu. Selama masih bisa, selama masih mau, selama masih mampu, yaudahlah. Ini adalah suatu pekerjaan yang positif yang ibu bisa lakukan. Tidak stay everyday di rumah, gitu kan ya. Masih bisa berkomunikasi dengan banyak orang, masih bisa, apa namanya, masih bisa berkomunikasi tentang segini, hiburan buat ibu, gitu. Kalau di rumah sendiri, pikiran jelek masuk, sendirian, yang ada mikir yang macam-macam, anak gimana ini, gimana, yaudahlah. Selalu disibukkan dengan mengikuti kegiatan Indri yang begitu padat, apakah mama tidak merasa lelah dengan semua aktivitas selama ini? Sudah biasa, sekarang lagi lebih ringan, ya. Sekarang lebih fleksibel, bukan sinetron. Lebih ringan, bukan yang istilahnya, biasanya dari pagi sampai ke pagi lagi, atau dari sinetron ke host ini. Enggak, sekarang mah nyantai. Oh, disini satu jam, pindah lagi. Kita paling lama mah di jalan aja sebenarnya. Kita pindah dari satu acara ke acara lain kita. Kalau nge host segini kan, puji Tuhannya dalam satu hari bisa dua sampai tiga acara. Pindah-pindahnya aja sih mungkin yang capek. Tapi kan, maksudnya ibu bukan yang nyetir, gitu. Mendampingi saya yang nyetir, gitu. Jadi, saya pun sendiri suka, aduh, macet. Diteleponin orang tiap menit itu paling nggak suka, gitu. Well, kita doakan saja semoga Indri dan Mama selalu diberi kesehatan, agar segala aktivitasnya dapat berjalan dengan lancar, ya. Terima kasih.